Uji! Joga bisa hancur kesaktian mahkota Madangkara rojok. Makanya lu juga macem-macem sama gue. Nih, jujur ya. Rojak mah. Enggak mau sama Kong Apip. Enggak apa-apa. Enggak mau sama Pak Karsan. Juga oke. Hih! Lu tuh bener-bener ya, Jak. Gua tuh kagak suka sama Pak Karsa. Kenapa saya? Rojak Pak Karsa! Yah, kenapa jadi rojak? Ih, empo yang teriyah ke rojak yang disyalain sih. Awas lu, entah di rumah ya. Gua acak-acak rambut gua sampe botak. Kenapa nyalain rojak sih? Cii-ci-ci-ci. Malu nih ya. Rojak! Ampun gua menialak! Cuk! Gua saranin ya. Lu jangan mau dah sama si rojak. Yeh? Eh, itu kagak bisa. Rojak ame cucu. Ibaratkan buku tulis. Ame pensilnya. Yang susah dipisahkan. Iiiih! Ibaratan lu tuh jelek banget. Bagusan dikit dong. Biarin. Udah lah tuh. Jangan berantem terus. Ini mah adik kakak cek cok terus. Tapi cocok ya. Yaudah Pak Idan. Ya, pokoknya besok barangnya saya kirim. Ya, saya permisi dulu. Mungun hatun-mungun Pak Karsa. Ya, menganggap Pak Idan. Rojak cu. Iya Pak Karsa. Pak Karsa. Enggak mampir ke rumahnya cuyoyo. Eh, Bu Yoyo. Udah sore cu. Mungkin besok aja. Salam buat Bu Yoyo ya. Ya. Yuk, makasih Dena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf sihatan mbak. Hei. 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 Waduh. Hati-hati mbak. Ini saingannya kelas berat nih. Poyoyo. Walah si Rojak. Gua pulang nih ya. Abis lo tadi. Ketahuan. Udah janjian nih eme Pak Karsa di depan situ ya. Udah kuat. Udah bener-bener. Sini gak lu? Hei. 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 Cu. Buat sidan. Eh duluan nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barangnya Rojak aja pulang nih. Agak. Gua tau. Lo kagak ada bensin kan? Iya. Alhamdulillah. Bensin Rojak masih full tank. Gua. Awas lo tak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Awasih. 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 Kamu disuruh kemi bicara seperti itu ha? Saya harus ngomong berapa kali sih cek. Saya belum ketemu sama kemet. Tadi memang kayak ke rumahnya. Tapi Irod bilang kemet lagi keluar. Tuh. Seperti itu kemi. Pemimpin kok kelayapan. Sudah saatnya kemi itu diganti ha. Dia gak bisa apa-apa. Cek. Saya kesini bukan ngomongin soal kemet. Terus. Kamu mau bicara apa? Kantor yoyoh. Oh. Kamu kesini mau bicara soal kantor yoyoh ha. Ya Allah cek. Dari tadi juga yang saya omongin teh kantor yoyoh. Hmm. Kamu disuruh kemi. Astagfirullahaladzim. Cek Eros. Eh. Kamu kok bentak-bentak saya ha. Marah sama saya. Cek. Cek. Coba dipikirin lagi. Ini teh ciraos cek. Semua perempuan ciraos berharap bisa berangkat. Masa? Cek. Saya. Suha. Kamu tahu. Satu-satunya yang saya sesali dalam hidup saya. Eh ada suha. Assalamualaikum. 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 Aduh burung merah lagi keluar lagi. Assalamualaikum. 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 Lagi ngobrol apa nih? Sepertinya kok seru banget. Diam kamu burung merah. Wala. Kok malah kamu yang marah. Saya tidak bicara sama kamu. Saya bicara sama suha. Jun. Kamu masuk dulu ya. Sombong kamu suha. Jun. Suha. Kalau kamu mau ngobrol sama burung merah. Silahkan. Saya mau istirahat. Cek. Soal kantor ya. Coba gimana? Suruh kemi kesini. Hei kamu. Mau apa nyuruh-nyuruh mas kebet kesini? Mas kemi. Mas kebet. Cek. Kamu Jun. Bikin masalah aja. Saya lagi ada pembicaraan penting sama Cek Eros. Kantor Yoyoh. Ya bukan aja. Kenapa harus minta izin sama nenek-nenek sok kecekepan itu. Dia itu tidak ada. Wak. Berani kamu seperti itu. Awas Cek. Ah Jun. Kamu bikin masalah tambah riwa aja. Saya pulang. Assalamualaikum. Suha. Suha. Sebelum. Sebelum. Salam. Sepi Bos Idoi. Sepi apa nyadrok? Kiosnya. Kios sirup? Iya Bos Idoi. Cuin bisnis. Oh. Ya nggak apa-apa tuh Pedro. Kata Juniper juga begitu. Kalau jualan. Kadang rame. Kadang sepi. Ini. Ini buat kamu Drek. Punten Bos Idoi. Jangan. Jangan apa Pedro? Upahnya jangan 30 ribu. Upah apa? Upah saya jualan sirup Bos Idoi. Oh. Ya nggak apa-apa tuh Pedro. Udah ambil. Tapi kan kiosnya lagi sepi Bos Idoi. Iya nggak apa-apa Pedro. Udah ini ambil. Kamu nggak boleh nolak raja Ki. Ambil, ambil, ambil. Nggak apa-apa. Iya Bos Idoi. Ini saya terima. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bos Idoi. Iya Bos Idoi. Kalau gitu saya langsung beresin gerobak dulu ya. Gerobak sirup? Iya Bos Idoi. Oh. Ya udah nggak usah nggak apa-apa. Biar saya aja yang beresin. Kamu pulang. Mandi. Istirahat. Sholat. Iya Bos Idoi. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro. Semangat. Semangat Bos Idoi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nes. Sana. Ke rumah Ibu Yola. Tanyakan langsung. Tidak usah Pasau. Kenapa tidak usah. Dari tadi Bapak perhatikan. Kamu murung terus. Tidak usah. Iya Jun. Bismillah. Bismillah. Saya ganti baju dulu ya Pas Aung. Alhamdulillah. 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 Jodoh harus dikejar. Cinta harus diperjuangkan Junet. Iya Pas Aung. Kang. Saya ke dalam dulu ya. Iya Jun. Besok. Besok. Enggak. Aduh. Junet. Junet. Hehehe. Jangan macem-macem kamu Tedung. Hah. Ini serius Kang Asep. Saya tadi sama Edah lihat sendiri. Kalau kamu yang lihat sama Edah mah. Sama juga Dung. Iya tuh Dung. Saya cuma penasaran aja Sep. Dun Sum. Apa Pak Karsan sudah melupakan si Yoyoh ya? Masalahnya tadi. Kang Karsan ngebonceng Calauia mesra sekali. Harusnya kamu tanya Dung. Jangan nanya sama kita. Kang Asep betul Dung. Kalau nanti kamu sudah dapat jawabannya. Baru kasih tau kita. Kamu mah Sum Sum. Tapi sepertinya Kang Karsa lagi ngambak sama Cuyoyoh. Cuyoyoh bikin kesalahan apa ya? Sampai Kang Karsa ngambak. Tapi saya memang merasa kasian sama Cuyoyoh. Didoain sama Pak Karsa. Kalian kasian gak sih? Heran gak? Saya? Iya. Biasa aja. Saya juga biasa aja. Apalagi saya Dung. Berarti cuma kamu yang heran Dung. Macem-macem aja kamu Teng Dung. Udah. Kita pulang dulu. Sebentar lagi temo maghrib. Berangkat! Ini saya serius. Apakah jangan-jangan Kak Karsa sengaja ya mancing-mancing Cuyoyoh supaya. Cuyoyoh? Astagfirullahaladzim. Cuyoyoh Kang Asep. Saya duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelihatum. Tengah. 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 Terima kasih telah menonton